Intro Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bisa hadir kembali Sama di studio ini Baik Ini bajunya sama Semoga hati kita juga senantiasa Merah meronak seperti itu Amin Kita tidak tunggu lama-lama Langsung kita mendengarkan Tentang Apa namanya Kemuliaan Di bulan Isyadban Silahkan Ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Yang ditulis dalam Yang ditulis dalam Sunan An-Nasai Yang dirawatkan oleh Usamah bin Said bin Harisah Yang bercerita Tentang keutamaan bulan Kira-kira seperti Hari ini ya Di ujung Bulan Isyadban Usamah itu Cucu angkat Rasulullah SAW Membersamai Nabi Di ujung Bulan Isyadban Usamah ini Di ujung bulan Isyadban Bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Lam arakata sumu syahran Min syuhuri Matasumu Min syaban Ya Rasulullah Saya Kata Usamah Tidak pernah melihat Engkau Berpuasa Sebulan penuh Maksudnya tentu ya Selain bulan Ramadan Saya tidak pernah melihat Engkau ya Rasulullah Berpuasa Sebulan penuh Sebagaimana Kamu berpuasa Di bulan Isyadban Pada tahun ini Nah jadi Pada tahun itu Rasulullah SAW Berpuasa Satu bulan penuh Di bulan Isyadban Ditanya oleh Usamah Bin Said bin Harisah Siapa itu Usamah? Loh kok tahu Kok bisa tahu Bahwa Nabi puasa Satu bulan Emang dia siapa gitu Nah Usamah itu Cucu angkat Nabi Kesayangan Nabi Begitu sayangannya Nabi kepada Usamah Sehingga dalam riwayat Kalau Cucu Nabi Duduk di paha kanannya Hasan dan Hussain Maka kalau Usamah ada Dipanggil untuk Duduk di paha kirinya Begitu sayangnya Nabi Kepada Usamah Begitu sayangnya Nabi Kepada Usamah Sehingga Kalau sahabat Ada perkara Yang mau ditanyakan Takut Kepada Nabi Dia nitip-nitip Pertanyaan kepada Usamah gitu Nitip Usamah tolong Tanya kepada Nabi Saya takut ini Sebagaimana Abu Bakar pernah nitip Pertanyaan kepada Usamah Karena ada bangsawan Yang anaknya mencuri Kemudian Abu Bakar Tanyakan Tanya kepada Nabi Siapa tahu Bisa diberi keringanan ini Anak bangsawan ini Anak bos ini Dia mencuri Karena Abu Bakar Takut bertanya Dia nitip Pertanyaan kepada Usamah Kenapa saya angkat itu Ini untuk Menyampaikan kepada kita semua Bahwa Betapa sayangnya Nabi Kepada Usamah Sehingga pantas lah Kalau Usamah Dalam satu bulan penuh Itu Bersama dengan Rasulullah S.A.W Jangan sampai ada yang bertanya Siapa sih itu Usamah Kok bisa sama-sama Nabi Satu bulan penuh Di bulan Syaban Jawabannya Usamah Memang cucu angkat Tapi sangat disayang Oleh Rasulullah S.A.W Nah apa jawaban Nabi Langsung saya jawab ya Pertanyaannya Usamah kan Kok ya Rasulullah Puasanya kok Satu bulan penuh Di bulan Syaban Dijawab oleh Nabi Di bulan Syaban ini Kata Rasulullah S.A.W Banyak manusia yang lalai Di bulan Syaban Banyak manusia yang lalai Ditanya Eh kenapa tidak sedekah Aduh Tidak usah lah Sedekah dulu Simpan aja Tabung aja dulu Nanti bulan Ramadan Kalau bulan Ramadan Banyak pahalanya Jadi di bulan Syaban Tidak usah Simpan duit saya dulu Jadi itu Maksudnya Nabi Sehingga dikatakan bahwa Banyak yang lalai Di bulan Syaban Eh kenapa tidak jamaah Kenapa tidak jamaah ke masjid Sudahlah Tidak usah dulu Ini bulan Syaban Nanti bulan Ramadan Yang pahalanya besar Jadi di bulan Syaban itu Kata Nabi Banyak orang Yang lalai Beribadah Kepada Allah Karena banyak orang Yang lalai Begitu ada yang ibadah Maka langsung Tembus sampai kepada Allah Karena kurang Contoh ini Toh depan Jalan Jenderal Sidiruman ya Jalan Jenderal Sidiruman Kalau jam 7 pagi Padat Karena semua orang Mau lewat Tapi coba Jam 9 pagi Sudah kurang Sudah kurang Itulah ibaratnya Bulan Syaban Jalan Jenderal Sidiruman Jam 9 pagi Kurang orang yang lewat Sehingga kalau ada yang lewat Lancar Cepat Cepat sampainya Itulah ibaratnya Bulan Syaban Kurang orang yang beribadah Tapi begitu ada yang ibadah Mudah Sampainya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dikatakan Banyak manusia yang Lalai Ditanya lagi Kenapa Anda Anda berbuat baik Ya sudah lah Nanti Ramadan Karena bulan Syaban Pahalanya sedikit Padahal Dia tidak pernah tahu Bahwa Belum tentu Walaupun bulan Syaban Syaban ini satu pekan Atau bulan Ramadan Satu pekan lagi Usianya sampai di bulan Ramadan Belum tentu Walaupun sudah dekat Nah ini keutamaan yang pertama Daripada bulan Syaban Banyak manusia yang Lalai Begitu ada yang ingat Maka doanya Bisa langsung sampai Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena jaringannya Tidak padat Nah jaringannya tidak padat Walaupun Walaupun jaringan Jaringan tidak padat Walaupun 100 Mbps Kita pakai Tapi kalau yang pakai 1000 orang Lambat juga Lambat juga Walaupun cuma 10 Mbps Tapi 1 orang yang pakai Maka cepat lah dia Itulah ibaratnya gambaran dari Bulan Syaban Ini ada pertanyaan yang Masa sedikit Sebenarnya Pak Ustaz Mohon pencerahan Amalan apa sih sebenarnya Yang paling direkomendasikan Atau paling bagus kita laksanakan Kita kerjakan Di bulan Syaban ini Ya Terjawab tadi ya Dari hadis yang Yang saya baca ya Amalan yang dilakukan oleh Nabi Pernah dalam setahun itu Di bulan Syaban Rasulullah S.A.W Berpuasa sebulan penuh Tapi bukan berarti tiap tahun Seperti itu Tapi pada tahun Usamah bertanya Kepada Nabi Pada tahun itu Nabi berpuasa Sebulan penuh Di bulan Syaban Jadi Amal utama Apa yang paling baik Di bulan Syaban Ya sudah dicontohkan Nabi Berpuasalah Di bulan Syaban Sebaik-baiknya penuh Bisa juga Senin Kamis Ditambah Pertengahan Bulan Ditambah Kodak puasa Jadi Khususnya untuk ibu-ibu ini Untuk anak-anak gadis Adik-adik kita ya Kalau masih punya utang Puasa ya Tahun lalu Bayarlah di bulan Syaban Bisa mendapat Tiga pahala Dengan satu kali Tembakan Nah itu Itu kelebihan Bulan Syaban Loh kok bisa ya Kok bisa Satu kali tembakan Tiga pahala Contoh Berpuasa Mengganti Tahun lalu Satu pahala Berpuasa di hari Kamis Sunnah Dua pahala Berpuasa di bulan Syaban Kesunahan bulan Syaban Dapat tiga pahala Jadi Bagi Ibu-ibu Bagi Adik-adikku Anak gadis Yang mengganti Puasanya Di bulan Syaban Di hari Kamis Dapat Tiga Pahala Kebaikan Berpuasa Meskipun Berpuasanya Cuma Satu hari Nah inilah yang disebut oleh Ulama kita Beribadah Beribadah Tapi Beribadah Dengan cerdas Beribadah Dengan cerdas Loh kok Ada yang ibadah cerdas Ya itu yang saya sampaikan tadi Cuma satu puasa Tapi Keutamaan Dia dapatkan Tiga Hat-trick Hat-trick dia Jadi Sampaikan ya Kepada istri kita Kepada anak-anak gadis kita Eh bayar ini Sudah dekat Ramadhan Masa Masih ada hutang satu tahun Lalu belum dibayar Iya 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 Betul Masih ada kesempatan Masih bisa Besok Masih bisa Hari Senin Masih bisa Selasa Masih bisa Kalau pun masih bisa Ya bayar Bayarlah Kalau misalnya Sebelum Tempo Karena kena denda Ada apa ya perasaan Kalau masih ada hutang puasa Saya masih menantikan Pertanyaan Teman-teman Oh iya Selain daripada Hal-hal yang dikerjakan Di bulan Syabat ini Pak Ustaz izin Mungkin ada Apa namanya Surah-surah yang bisa Di Apa namanya Selantiasa digulirkan Begitu di bulan Syabat itu Karena mungkin kan Disampaikan di awal Bahwa Ini Keutamannya besar Ada Kita mau lewat Tol nih Ya betul Kalau kita lewat flyover Seperti apa Yang mana direkomendasikan Untuk sering kita Saya kira rekomendasinya itu Berpuasa ya Mengaji Baca Quran Setiap hari Itu harus kita biasakan Kepada diri kita Kepada keluarga kita Kepada Anak-anak kita Jangan hanya menunggu Bulan Ramadhan Pas bulan Ramadhan Dicambuk Satu hari Satu jus Begitu bulan Syawal Berhenti Eh kenapa Tidak ngaji lagi Tunggu bulan Ramadhan berikutnya La ila ila Takutnya kepada Allah Hanya bulan Ramadhan Jadi seharusnya Baca Al-Quran itu Seharusnya baca Al-Quran itu Setiap hari Kita sampaikan kepada Anak-anak kita Kepada istri kita Pada saat dalam keadaan Tidak halangan Walaupun cuma Satu halaman Walaupun cuma Satu lembar Kalau anak kita yang Ikrah Walaupun cuma Satu halaman Ya selalulah untuk Mengaji Pembiasaan Jangan hanya bulan Ramadhan saja Karena di Bulan Syawal ini Walaupun tidak Pahalanya sebesar Di bulan Ramadhan Tapi Jangan lupa Jaringannya lancar Bulan Ramadhan memang 100 Mbps lebih Tapi jangan lupa Yang pakai Banyak Yang pakai Banyak Jadi Beramalah di Bulan Syaban Kemudian yang kedua juga Jangan sampai kita lupa Tidak ada yang menjamin Usia kita sampai Di bulan Ramadhan Walaupun Sudah dekat Walaupun kita selalu Berdoa Allahumma Bariklanak Fisya Ya Allah Berkahilah saya Di bulan Syaban Wabalikna Fisya Ramadhan Dan Sampaikanlah saya Di bulan Ramadhan Untuk beribadah Walaupun kita selalu Berdoa seperti itu Belum tentu Saudaraku Kita akan sampai Di bulan Ramadhan Bisa berbuat Baik hari ini Lakukan hari ini Bisa berbuat baik Besok Berbuat baik Besok Jangan tunggu Bulan Ramadhan Karena tidak ada Yang menjamin bahwa Kita akan sampai Kesehatan Kalau mungkin Tidak berpula Kita mungkin Diberikan nikmat sakit Nikmat sakit Ya bisa Nah ini Sebelum kita Ijin Ini kan Selalu santeng Tapi ada pencerahan Di awal Bahwa sebenarnya Satu bulan Full itu Kita bisa Melaksanakan Ibadah-ibadah Baik itu yang wajib Maupun yang sunnah Tentu saja Kalau wajib Pastilah Tapi ini Sering sekali Orang hanya menunggu Nipsul Shaban Nipsul Shaban Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Pakai ji Tenggu hari itu saja Mohon pencerahan Lebih lanjut Tentang Nipsul Shaban Mau berbuat baik Di dalamnya Bagus Mau beribadah Di dalamnya Bagus Mau mengaji Di malamnya Bagus Yang tidak bagus Itu kalau dikatakan Kalau kamu Tidak ngaji Di malam Nipsul Shaban Resekimu Akan Tidak lancar Nah itu karena Tidak ada Dalil yang Menyatakan seperti itu Menakut-nakuti orang Kalau kamu Tidak Ibadah Tidak bikin Apa ya Bubur sekian Misalnya Di Nipsul Shaban Resekimu Akan seret Akan susah Nah itu tidak boleh Kita berkata seperti itu Karena tidak ada Dalil yang mengatakan begitu Ada pun mengenai Ibadah Di malam Nipsul Shaban Doa Di malam Nipsul Shaban Silahkan Apa salahnya Mengaji Apa salahnya Mengaji Apa salahnya Berdoa Apa salahnya Beribadah Semisal Baca Surah Yasin Mau baca Malam Jumat Silahkan Mau baca Jumat pagi Silahkan Mau baca Malam Senin Silahkan Yang tidak boleh Apa Yang tidak boleh Kalau ada yang mengatakan Ini awas kok Kalau tidak baca kok Surah Yasin Malam Jumat Nah tidak dapat Ini tidak dapat Ini Resekimu akan Susah Itu yang tidak boleh Tapi ini Ini menarik Ini menarik Karena Kan sekarang Media sosial kan Luar biasa nih Mendapatkan Kita tinggal klik Nipsul Shaban Macam-macam referensi Referensi Macam-macam referensi Ya Ada Iya kan Ada Ada Kemudian Percayalah Bahwa selama setelah Waktu kamu Tidakkan kekurangan Resekim Mohon Petunjuk Nah Baik Ayat Al-Quran Itu Dibaca Diamalkan Seulang lagi ya Ayat Al-Quran Itu Dibaca Dipahami Diamalkan Bagaimana Kalau disimpan Di dompet Tak ada Gunanya Tak ada Gunanya Bahkan Bisa Membawa Mudarat Manakala Kita mempercayai Bahwa Tulisan itulah Yang menolong kita Bisa Membawa Mudarat Kalau kita Mempercayai Tulisan itulah Yang membuat Reski kita Lancar Atau Reski kita Tidak jalan Maka itu Memberikan mudarat Kita seakan-akan Minta tolong Kepada ayat Walaupun ayat Al-Quran Bukan kepada Allah SWT Jadi itu Salah Saya persingkat ya Itu Salah Jangan lakukan itu Ayat Al-Quran itu Bukan ditulis Disimpan di dompet Bukan Ayat Al-Quran itu Dibaca Dipahami Diamalkan Bayangkan kira-kira Kalau kita tulis Di dompet Terus dompet Selalu diduduki Kita tulis Ayat Al-Quran Disimpan Di sawo kita Kita mau Masuk ke kamar kecil Susah Ada nama Allah Disitu Tidak boleh Kita bawa Jadi Lebih baik Jangan Atau saya katakan Tidak Boleh Atau saya katakan Salah Kalau ada yang Mengajarkan Seperti itu Singkat saja Karena Meskipun Saya sepakat Kalau misalnya Meskip Jangankan Cuma satu ayat Se-Quran pun Kita bawa kemana-mana Kalau kita tidak berusaha Dan tidak menyandarkan Seluruh apa Ikhtiar kita kepada Allah Juga tidak Dan ketika mungkin Kita mengikhtiarkan sesuatu Kita sudah usaha Maksimal Toh ujung-ujungnya Kita belum beruntung Mungkin juga kita Menyalahkan Wah saya sudah baca ini Kok tidak dapat juga Ini kan di dua sisi mata uang Yang membingungkan Kejahitan dipersingkat Pak Ustadz Sangat tidak dianjurkan Sangat tidak dianjurkan Bahkan secara ringkas Salah Jangan lakukan itu Sudah terminalnya Salah Jangan dilakukan Jangan lakukan itu Artinya tiga Kalau ditulis Dipahami Tapi Dan juga di Amalkan Itu angkuran Seperti itu Baik ya Gimana-mana sih Mas Kita kembali Dengan pemaperan Lebih lanjut Dari guru kita Bapak Ustadz Taufikur Rahman SPDY MPD Tentang Keutamaan Bulan Syaban Tetap lalu Sama kami Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Harmanikam Syuradu Fagyarto Saya Trianti Suleman Saya Ustadzun Hasara Hadir di layar Televisi Anda Dengan sebuah informasi Yang telah gerakung Tim Redaksi Kamiat Kita mulai Menyusatnya Telah Telah hadir di Kota B.J. Habibi Pusat jajanan Dan oleh-oleh Khas Pare-Pare Dapatkan Aneka jajanan Aksesoris yang unik Souvenir Serta berbagai Busana menarik Yang didesain langsung Oleh Ibu Haja Ernerasi Taufan Bagi Anda Yang berkunjung Ke Kota Pare-Pare Kurang lengkap Rasanya Jika Anda Belum berkunjung Ke Pusat Jajanan Oleh-oleh Khas Pare-Pare Semua tersedia Di Balai Ainan Habibi Terima kasih Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Assalamualaikum 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 Timur Ko Tifikodoli Dan masih ada Beberapa poin-poin lagi Akan dibahas Atau disampaikan Kepada kita Oleh Pak Ustad Tapi saya Ini saya kira Ini pertanyaan Yang urgent Untuk saya Silahkan Pak Ustadz Bulan Syakban Itu Bualan yang baik Tidak untuk menikah Katanya Tau aja Ini Untuk menikah Ini Pak Ustadz Saya mau bertanya ini Bulan baik gak kalau menikah? Silahkan silahkan Iya kalau di pahreh-pahreh Khususnya Indonesia juga ya Bulan syakban itu nampaknya bulan baik ya Bulan baik Kalau menurut orang Indonesia Tapi kalau Menurut syariah Semua bulan baik untuk menikah Semua bulan baik Baik untuk menikah Bukan hanya di bulan syakban Hanya saja tradisi Di Indonesia khususnya di Pare-pahreh ini Nanti senangnya menikah di bulan syakban Mungkin alasannya mau dipakai Buka puasa Wah masih sendiri ini sudah mau ramadhan ini Mau dipakai makan sahur Itu alasannya ya Jadi kalau dikatakan Keutamannya ada dalil yang Khusus untuk menganjurkan Kesana Saya kira tidak ada Tapi itu berdasarkan kepada Tradisi-tradisi yang berkembang Di masyarakat kita Itu yang kita hargai Adatul muhakkama Adat itu sebenarnya Tradisi itu sebenarnya Bisa menjadi hukum Selama tidak bertentangan dengan syariah Termasuk kebiasaan untuk Menikah di bulan syakban Ya silahkan saya tidak masalah Boleh saja Boleh saja Sekarang ini lagi banjir ya di kawai ya Kayaknya banyak job di bulan syakban Banyak job ya Di bulan syakban Ditanya alasan Kok gitu Ada temenan ini makan sahur ini Susah Jadi silahkan ya Yang mau menikah di Bulan syakban Tadi saya baru Nikahkan tadi pagi Satu pasang Kemarin Tiga pasang Ya memang banyak ya di bulan syakban Itu silahkan saja Enggak masalah itu ya Dan memang itu Jadi apa ya Kebiasaan Kebiasaan ya Menjelang ramadhan Menjelang ramadhan Masyarakat kita Padahal bulan ramadhan boleh juga Boleh juga Boleh silahkan saja Semua bulan baik Untuk Menikah Tapi tradisi Tetap kita hargai Selama tidak Bertentangan dengan syariah Kaidahnya Adatul muhaqamah Adat itu bisa menjadi hukum Tradisi itu bisa menjadi hukum Selama tidak Bertentangan dengan syariah Oke Saya kira itu jawabannya Lanjut lagi Kita mengevisienkan waktu Kembali lagi ke poin berikutnya Seperti Bulan syakban Saya lanjutkan lagi Hadisnya Ini satu hadis saja ya Satu hadis bisa dibahas Berapa menit ini Silahkan Rasulullah SAW Melanjutkan jawabannya Kepada Usamah bin Sa'id bin Harisah Nabi menjawab Wa huwa syahrun Turfa'u fihil a'malu Ila robbil alamin Dan di bulan syakban itu Diangkat Catatan amal Manusia Dihadapkan Menghadap kepada Allah SWT Jadi di bulan syakban ini Jadi di bulan syakban ini Catatan amal kita direkap Mulai Ramadhan tahun lalu Sampai syakban bulan ini Dibuat rekapnya oleh malaikat Dibuat laporannya Kemudian Kemudian Dilaporkan Menghadap Kepada Allah SWT Catatan amal kita Satu tahun Yang lalu Itu dilakukan Di bulan syakban Nah dijelaskan lagi Ulama kita Dalam kitab syarah Fathul Barid Bahwa Catatan amal itu Dilaporkan oleh malaikat Kepada Kepada Allah SWT Di tiga Waktu Di tiga waktu Yang pertama Adalah Laporan harian Jadi ada laporan harian Kapan itu laporan harian Setelah Solat asar Dan setelah Solat subuh Jadi laporan harian Catatan amal kita Itu dua kali Yaitu Setelah Solat asar Dan setelah Solat subuh Setelah Solat asar Yang dilaporkan adalah Catatan amal kita Pada saat Solat asar Sampai solat subuh Catatan yang dilaporkan Pada setelah Solat subuh Adalah Amal yang kita lakukan Pada saat solat subuh Sampai Solat asar Pada hari Kemarinnya Jadi itu dilaporkan Loh Mana dalilnya Dalilnya ada Dalam surah Al-Isra Ayat 78 Sesungguhnya Solat subuh itu Disaksikan oleh Para Malaikat Jadi Pemirsa TV peduli Yang senang Solat subuh Berjamaah Berbahagialah Karena solat subuh Berjamaah itu Anda tidak Berjamaah saja Dengan Pak Imam Tapi Anda Berjamaah bersama Dengan para malaikat Yang sedang Mempersiapkan Catatannya Begitu selesai Solat subuh Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Imam Maka berangkatlah Malaikat melaporkan Catatan amal Pada hari itu Ditanya oleh Allah Eh apa nak kerja itu Hambaku Fikah misalnya Apa nak kerja Fikah Wih ya Allah Fikah ini Waktu saya tinggal Dia lagi Solat subuh Masya Allah Dia lagi Solat subuh Ya Allah Ditanya lagi ini Dalam hadits Kudus ya Ditanya lagi ini Malaikat Memangnya Fikah itu Pernah lihat Suruh kan Kok ibadahnya Bagus banget Kira-kira begitu ya Ini bahasa saya ya Gak mungkin Ada banget-bangetan Di hadits ya Gak mungkin Loh kok Fikah Itu Solatnya Bagus banget ya Memang Pernah lihat suruh kan Tadi ya Dia malikat Gak pernah ya Allah Gak pernah lihat suruh Memang pernah Pernah gak lihat neraka Kok takut banget Kepada saya Malaikat bilang Gak pernah Gak pernah Gak pernah lihat neraka Pernah anda ketemu Nabi Gak pernah ketemu Nabi Gak pernah ketemu Nabi Fikah gak pernah ketemu Nabi Pernah anda lihat saya Gak pernah ya Allah Jangan keren Fikah Saya-saya gak pernah Gitu ya Terus kenapa Dia beribadah Begitu bagus Saya gak tahu Ya Allah Allah lah yang paling tahu Engkau ya Allah yang paling tahu Kok Fikah bisa beribadah Sebagus itu Kemudian Allah menjawab Itulah disebut dengan Ihsan Tingkatan yang tertinggi Ihsan Iman Islam Iman Ihsan Orang yang beribadah kepada Allah Tidak pernah Tidak mengharapkan surga Tidak takut neraka Tidak pernah ketemu Nabi Tidak menghitung-hitung amalnya Beribadah ikhlas Karena Allah Itulah disebut Ihsan Derajat yang Tertinggi dari Seorang hamba Jadi Allah itu membanggakan kita Di hadapan malaikat Coba lihat Coba Hamba saya Jadi pilot project Jadi berbahagialah ini Yang sholat subuh berjamaah Sholat asar berjamaah juga begitu Ini baru satu ya Baru amal harian ya Baru amal harian Lanjut Amal pekan Amal pekan Amal pekan itu Ditanya Nabi Ya Rasulullah Kenapa Puasa Senin dan Kamis Dijawab Nabi Saya puasa Senin Itu kan Hari lahir saya Hari Kamis Kenapa hari Kamis Ya Rasulullah Hari Kamis Itu Catatan amal diangkat Menghadap kepada Allah Dalam satu pekan Jadi hari Kamis itu Sampai hari Rabu Pekan yang lalu Rekapnya itu Rekapnya itu Rekapnya satu pekan Berpuasa Itu dia hadisnya Jadi yang senang berpuasa hari Kamis Berbahagialah Karena pada saat laporan Anda disampaikan kepada Allah Ditanya oleh malaikat Dari Allah ditanya Malaikat ditanya oleh Allah Hamba saya sedang apa Sedang puasa ya Allah Wah berbahagianya hamba yang seperti itu Jadi berbahagialah yang Senang Puasa hari Kamis Karena begitu ditanya oleh Allah Jawabannya berpuasa ya Anggota Berpuasa Jadi dibanggakan lagi oleh Allah Kepada malaikatnya Lihat kau coba Manusia yang kau pandang Enteng Nah Lihat coba Lihat tahu Manusia yang kau pandang Enteng Coba Tidak pernah lihat saya Tidak pernah lihat Nabi Tidak pernah lihat neraka Tidak pernah lihat surga Ibadahnya bagus Nah Itu ya Pekan Kemudian yang terakhir ini Bulan syaban Bulan syaban ini Rekapitulasinya Rekapitulasinya Satu tahun Yang lalu Mulai syaban tahun ini Sampai ramadhan tahun yang lalu Direkap oleh malaikat Dilaporkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap melapor Ditanya seperti itu tadi Ini Hambaku sedang ngapain ini Sedang puasa saban Jadi ada rekapitulasinya Dari per hari Ada Per pekan Dan per tahun Pertahun per bulan ya Per bulan saya belum temukan ruatnya Lebih baik saya bilang begitu ya Lebih baik saya bilang begitu Ada per hari Pak Ustaz Ada per pekan Ada per bulan juga Tapi kalau saya Dihitung per tahun Tapi sudah terakumulasi Day per day Ya Sudah Sudah Terakumulasi Baik Nah ini sebelum kita lanjutkan lagi Kita jedah dulu Untuk pertanyaan-pertanyaan Tadi yang paling Semangat menjawab Teringat ini Pertanyaan pertama tadi Yang mau nikah Saya masih kerjanya Oh iya Kreatif pertanyaannya Tanya Ini mau Ini mau Bulan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejauh Harmanikam Surah Jusagirto Saya Trianti Sulaiman Saya Ustazun Hasara Hadir di layar televisi Anda Dengan sebuah informasi yang telah dirangkung tim redaksi kami Kita mulai penyusutan terkaitan kami Telah hadir di kota B.J. Habibi Pusat jajanan dan oleh-oleh khas pare-pare Dapatkan aneka jajanan Aksesoris yang unik Souvenir Serta berbagai pusana menarik Yang didesain langsung oleh Ibu H.J. Irnarasi Taufan Bagi Anda yang berkunjung ke kota pare-pare Kurang lengkap rasanya Jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas pare-pare Semua tersedia di Balai Ainun Habibi Jika Anda berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas pare-pare Semoga berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas pare-pare Semoga berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas pare-pare Taufiq Rahman SPDI MPD Dan ini tadi sebelum kita mungkin ada closing statement dari real Ini ada Saya bukan pertanyaan dari orang ini Tapi pernyataan kepada Di bulan syakban ini Pak Ustadz Mohon mungkin dipertegas atau ditekankan adalah Bulan persiapan Iya betul Bulan persiapan menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup Kata ini Betul Nah jadi yang terakhir ya Bulan syakban itu Bulan latihan sebelum Ramadan Itu benar saya Benar tadi itu pernyataannya Jadi bulan latihan Memasuki Ramadan Jadi sebaiknya bulan syakban ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya Jangan sampai kita terkena hadis nabi Ya kufulun nasu anhu Banyak yang lalai Banyak yang lupa Banyak yang nanti Sehingga tidak melakukan kebaikan Tidak melakukan kebaikan Jadi yang pertama jangan sampai kita menjadi manusia yang lupa Manusia yang lalai Manusia yang nanti Nanti-nanti Besok-besok Oh kok anda nyumbang Nanti besok Ramadan Loh kok enggak ke masjid Nanti Ramadan Loh kok enggak berbuat baik Nanti Ramadan Akhirnya enggak Enggak ada kebaikan yang dilakukan di bulan syakban Padahal pada bulan itu Jaringan Lancar ya Jaringan nyancar Kemudian Pada bulan syakban Ingat baik-baik Catatan amal kita dilaporkan Dan alangkah bagusnya Kalau catatan amal kita dilaporkan Kita sedang berbuat baik Apakah berpuasa Apakah bersedekah Apakah Jamaannya bagus di masjid Alangkah indahnya Malaikat ketika ditanya oleh Allah Ini ngapain ini hambaku ini Lagi sholat di masjid Ya Allah Alangkah indahnya Dan itu nabi katakan Saya senang Kalau amal saya dilaporkan Saya sedang puasa Saya sedang berbuat Saya sedang berbuat baik Yang ketiga Yang terakhir ya Terakhir ya Bulan syakban ini Kesempatan Buat Ibu-ibu Buat Adek-adekku Yang masih gadis Ramaja putri Yang Siapa tahu Bukan siapa tahu Pasti ya Yang namanya perempuan Pasti ada hutangnya ya Pasti ada hutangnya Kalau masih ada yang Belum lunas Kesempatan untuk Berbuat Beribadah yang cerdas Di bulan syakban ini Beribadah lah Yang cerdas Loh kok cerdas Iya bisa Bayar hutang Tahun lalu Puasa Di hari kamis Puasa Di bulan syakban Satu kali puasa Tiga kebaikan Yang kita Dapatkan Kalau yang mendengarkan ini Bapak-bapak Laki-laki Sampaikan kepada istrinya Kalau yang mendengarkan Mendengarkan ini Anak mudah Sampaikan kepada Saudara perempuannya Eh adikku sayang Eh istriku sayang Masih adakah Hutang puasamu Kalau masih ada Masih ada Kesempatan sepekan Bayarlah Sebelum masuk Bulan Ramadan Supaya Allah Merahmatimu Hutangmu tidak Bertumpu-tumpu Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sekiranya itu Hadapi Bulan syakban Dengan tetap Beribadah Dengan tetap Mengharap sampai Kepada bulan Ramadan Tapi bukan berarti Tidak beribadah Di bulan syakban Bulan syakban Harus tetap Beramal Tetap Beribadah Jangan sedekahnya Tunggu Ramadan Dan tidak ada Nanti khasnya masjid Di selain Bulan Ramadan Itu mungkin Ujian Pengayaannya Pengayaannya Kita pengayaan Remedial Baik izin Akhirnya Perjumpaan kita Ini bulan yang penuh berkas Belum masukin Bulan Ramadan Mungkin Menutup acara Dengan membaca doa Dan mengajak Pemirsa dirum Untuk Sama-sama Nudukan hati Dan pikiran kita Serai Menajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Silahkan Amin A'udhu Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Mubarik Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Yajma'in Allahumma firlana Warhamna Waliwalidina Warhamhum Warabbawna Sigara Allahumma afina Fi badanina Allahumma afina Fi sam'ina Allahumma afina Fi basarina Ya Allah Sucikanlah Penglihatan kami Pendengaran kami Hati kami Allahumma bariklana Fi syaban Ya Allah Berkahilah kami Di bulan syaban Wabalikna Fi ramadhan Dan sampaikanlah kami Di bulan ramadhan Untuk beribadah Kepadamu Ya Allah Rabbana Antina Fi dunya Hassanah Ya Allah Berikanlah kebaikan kami Kebaikan kepada kami Kebaikan dunia Wa fil akhirati Hassanah Dan berikan pulalah Kepada kami Kebaikan akhirat Wa kina Azab an-nar Jauhkanlah kami Dari siksa Nara kami Ya Allah Wa dahilna Ljannata Mal abrar Masukkanlah kami Kedalam surgamu Bersama dengan Orang-orang yang baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa yang sangat indah ya Semoga Allah SWT Mengijabah kita Kita diangkat penyakitnya Disehatkan kita Semoga bisa menjalani ibadah ramadhan Dengan sebaik-baiknya Dan semaksimal mungkin Ya kita banyak dosa Lika banyak salah Tapi paling tidak Kita harus mengingat Bahwa ada jisalah Ada salah mungkin Kalau misalnya Tidak ada dosa aku Ya betul Tapi semoga Dengan itu Apa namanya Kita berusaha memperbaiki diri Dari hari ke hari Dan semoga Apa yang disampaikan Pak U Saat ini referensinya keren Dan semoga bisa kita amalkan Dan kita bagi Kepada teman-teman Isinya tadi Ya Sampaikan Pada keluarga Kepada istri Karena ilmu itu Tidak akan bisa bertemu Kalau kita tidak men-share Jangan cuma posting-posting Tapi ilmu tidak di-share Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mau kilis Kenapa review peduli Komisi khusus islami Ingin mengucapkan Selamat menyambut hari Bulan suci ramadhan Pak Ustaz silahkan Terakhir Selamat menyambut Bulan suci ramadhan Semoga keberkahan Membersamai kita Kita bisa sampai di bulan ramadhan Untuk beribadah Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal Amin ya rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!